Indonesia sudah dikuasai etnis China, PKI bangkit, Sutoyo Abadi Ada yang salah dalam menyikapi persatuan bangsa kemudian angkat senjata, ada yang sulit bersepakat dalam menentukan arah politik ke depan sehingga terpaksa berganti undang-undang dasar sampai 4 kali Bung Hatta terpaksa mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden pada 1 Desember 1956 karena tidak sejalan dengan Bung Karno Dan paling mengenaskan adalah ada yang berkhianat terhadap Pancasila dengan biadab menumpahkan darah sesamanya hingga terjadinya kudeta G30 SPKI Dalam peristiwa itu melahirkan kejurigaan tentang keterlibatan etnis China yang boleh jadi kepanjangan tangan dari negara leluhurnya yang komunis dari RRJ Simaklah dialog antara Aidit dan Mau Setung 5 Agustus 1965 di Peking Menjelang kudeta G30 SPKI Kami harus bertindak cepat Ujar Mau Saya khawatir Ade akan menjadi penghalang Jawab Aidit Mau kemudian memberi instruksi Baiklah lakukan apa yang saya nasihatkan kepadamu Habisi semua jenderal dan para perwira reaksioner itu dalam sekali pukul Angkatan darat akan menjadi seekor naga yang tidak berkepala dan akan mengikutimu Aidit merespon dengan pertanyaan Itu berarti membunuh beberapa ratus perwira Mau menjawab ketus Disensi utara Saya membunuh 20 ribu orang kader dalam sekali pukul Saat ini justru terjadi lagi poros Jakarta Peking Apalagi warga China sudah leluasa masuk dan ikut mengatur negara Bahkan sebagian mereka telah memiliki partai politik Beberapa etnis China sudah bisa sebagai pejabat negara sekelas wali kota Bermacam-macam aturan telah memperkuat jaringan bisnis China Mereka lebih leluasa mengembangkan modal sosial dan budaya yang dimiliki dengan bonding Yaitu memperkuat ikatan dan kohesi dalam kelompok jaringan sosial Serta memperkuat breaching dan likimnya di Indonesia Jaringan bisnis China antara lain melalui naga oligarki yang makin menggurita Dan tentakelnya sudah menguasai seluruh wilayah Nusantara Muncullah konglomerat baru etnis China yang sukses menguasai sumber daya alam Dan menguasai jalur informasi, produksi, dan distribusi barang Bahkan etnis China mampu menguasai dan memanfaatkan modal politik, sosial, budaya, dan ekonomi Mereka menguasai kebijakan politik pemerintah Rezim benar-benar lengah dan ceroboh Ini sebuah awal yang didambakan etnis China untuk tampil aktif dalam bidang-bidang yang selama 32 tahun tertutup Pintu pertahanan dijebol oleh rezim saat ini Begitu bodohnya sejak pemilu 2004 lalu Ada kandidat presiden dan wakil presiden Menggunakan aksara China dalam selebaran kampanye Untuk mengambil hati mereka Sekarang gejalannya makin terang-terangan Akses pekerjaan yang berdalih investasi Mensyaratkan bahasa China untuk menerima pekerjaan pribumi Negara jebol oleh serbuan etnis China Tidak hanya bidang bisnis Mereka mendirikan partai politik LSM dan Ormas Keruntuhan negara sudah di depan mata tanpa disadari para pemangku kekuasaan Mereka ikut mengais makan hasil perampokan oleh etnis China Hanya ada satu jalan untuk mengatasi pertempuran ini Negara mutlak harus segera kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 Kalau tidak, warga negara pribumi dan anak cucu kita akan terbunuh Dibunuh dan terusir dari tanah airnya Terima kasih telah menonton!